Terima kasih telah menonton! 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 Saya minum soda, aku sendiri sudah stop minum soda udah lama banget Jadi aku ga minum soda, karena sudah itu kan isinya kurangnya banyak banget Selain kurang minum soda, harus kurangin minuman-minuman kewasan Alkohol juga itu ga boleh, jangan kalo memang ada acara, acara-acara besar, party, wedding Ga minum ga apa-apa, tapi jangan nyari gitu loh Bukan karena acara spesial ya udah ga usah sengaja nyari, oh aku minum, you know, bir itu Aku sepingin minum sheping atau wine, ga usah diganti kebiasaannya sama soda Itu nomor satu, kurangin, karena kan emang cuaca di Jakarta itu panas banget ya Jadi pasti pingin yang tepiknya di dingin, yang kalo kita mampir ke supermarket itu pasti pinginnya ambil yang dingin aja Kalo bisa dikurangin, aku juga ga 100% stop, tapi dikurangin, bener-bener dikurangin jaga banget Selain minuman, temen-temen itu bener-bener harus jaga makan sama kayak aku Nah gimana jaga makannya? Kita harus perhatikan kadar karbonhidrat yang masuk dan jumlah makanan yang masuk ke dalam perhari Jaga makan yang seperti apa? Nah, harus memperhatikan tiga J Tiga J itu apa aja? Perhatikan J yang pertama itu, jumlah makanan yang masuk Kedua, J, jenis makanannya apa yang kita makan? Jadi kita harus perhatikan jenis makanannya Yang ketiga, jam makan Nah, di gaji ini penting Jadi, kita harus perhatikan dulu jenis makanannya Jangan selalu banyak lemang Jangan selalu banyak gorengan Karbonhidrat gimana? Apakah karbonhidrat itu dalam jumlah yang sangat banyak? Atau pikir? Nah, karena kalau misalnya temen-temen gak mau Nah, kita harus memperhatikan asupan karbonhidrat yang masuk dalam pembedaan Nah, seperti biasanya aku kalau makan nasi Aku makin kesininya Karena aku mulai lebih sedikit makan nasinya Jadi nasi itu aku takar Aku kira-kira lah Biasanya dari satu korsi nasi mungkin hanya makan setengah Setengah korsi nasi Tapi tergantung kalian gitu Kalau aku udah biasa Makan setengah nasi gitu Misalnya itu siang, makan malam juga gitu Nah, J yang kedua Dan jumlah makanan yang Makanya jumlah makanan itu harus diperhatikan Jangan makan yang belum Kalau banyak dalam sekali makan Kemudian jangan makan Kenapa kok temen-temen suka pada nanya Acik, kok badannya gak pernah Gak pelar gitu Terus kok bisa kurusan gitu Sekarang kelihatan banget dari bunganya Sekarang lebih virus Nah, karena kalau misalnya temen-temen tanya Meskipun aku profesinya seperti YouTube Blogger Aku tuh tetap makan di jam-jam makan Sama seperti temen-temen semua gitu loh Aku makan di jam-jam makan yang normal Sama seperti kalian Jadi aku makan pagi Kemudian di jam makan siang Normal jam 12 jam 1 lah Kalau kelat juga Biasanya jam 1 sampai ke jam 2 Nah, makan malam ya Agak malam sih Biasanya aku makan sekitar jam 7 sampai jam 8 Jadi jam makannya normal Jadi kita tuh makan juga sama sama temen-temen semua Normal gitu Jadi kita juga makannya gak tau banyak Karena ya 3G tadi Kita ada prinsip 3G tadi Nah, selain prinsip 3G Kita juga konsen banget sama 3G Apa? Apa? Kalauno Apa? 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 yang harus teman-teman kurangin tiga gini itu adalah gulam, garam, dan gorengan jadi tiga gini penting kurangin gulam, garam, dan gorengan jadi miruman-miruman sekarang tuh bukan bambang bilang, terus yang serba makalah nah itu juga salah satu penyebab yang bikin aku naik karena kan banyak krimnya terus miruman-miruman yang serba krim cheese nah itu sebenernya yang bikin kita juga nambah lemak gitu jadi kalau nggak nambah lemak terus nggak olahraga ya jadinya melar jadi kurangin tiga gini gulam, garam, kurangin makanan yang kalau banyak meci, yang asin-asin terus satu lagi gorengan sebetulnya ini favorit aku gorengan tapi aku belajar untuk kurangin nah sudah mulai lumayan deh menahan diri terhadap gorengan meskipun sering juga Citi nggak tahan kalau yang gorengan udah makan nah ini juga penting banget sih untuk-untuk yang suka kulineran makan kesana, ke sini, ke sana, ke sini coba deh merhatiin atau jawab sendiri deh kalau kalian ke restoran, kulineran kalian pesennya apa minuman H.T. Lai Citi terus kok apa-apa? pasti pesen minumannya kebanyakan ya di dingin-dingin kan? coba deh ganti kebiasaan minuman kalian pada saat lagi kulineran atau makan di restoran minuman dinginnya diganti dengan minuman hangat atau panas seperti kita nih, kita biasanya pesen minuman tuh cenderungnya pesen misalkan kalau restoran Jepang tuh pesennya oca, tapi kita pesennya oca panas gitu terus restoran mana pun kita pesennya teh panas dan tawar tawar karena tidak pake gulang kita sukanya nggak pake gulang supaya ya ini slim long face jadi kita kurangin gulang 3G kalau gulang dan yang lain yang tadi kurangin 3G belajar bareng-bareng sama kayak akunan kita juga olahraga kenapa olahraga? karena olahraga itu berfungsi untuk menyeimbangkan pola makan kita jadi olahraga ini ngebantem banget loh buat ngebakar kalori yang masuk ke dalam tubuh kalau nggak olahraga itu semua tersimpan jadi lemak akhirnya ya udah jadi lemak jadi fat di sini, di sana, di pelut di mana-mana, nah itu yang kalau misalkan sudah ditunggu terus makin umurnya semakin bertambah itu jadinya lebih susah lagi untuk dibahar jadi selagi temen-temen masih masih doa terus lebih baik melakukan dari sekarang dibagi dengan olahraga seperti datang temen kan sudah lihat kita kita lagi olahraga di rumah terus kita juga olahraga di depan wainai sama nanti hari Senin kita mau coba sesudah jadi penting olahraga jadi jangan cuma jaga makan tapi kalau olahraga ini sejadinya kurang kurang maksimal selain olahraga perhatikan jam makan dengan jam tidur aku juga ada satu pertanyaan nih dari temen-temen ada yang tanyain boleh gak sih Ci kalau misalnya aku tuh makan abadian gitu loh supaya lebih cepat urus gitu kan nah dari kita sendiri tidak menyarankan karena tidak baik menggunakan cara-cara instant kenapa? dari pengalaman orang yang deket sama kita ada beberapa mereka susah untuk olahraga maksudnya entah waktunya entah karena kesibukan atau memang mabes gak pengen olahraga jadinya pakai cara instant minum obat diet gitu loh nah itu gak boleh sebenarnya karena nanti kalau gak salah nih pembuangannya itu jadi sedikit terlembang kalau gak salah ya aku tahu semuanya jadi sedikit berlimang dan memang sih kalau gak salah mereka itu turun berat badannya turun lumayan cepat tergantung seberapa rutin makan bulannya tapi ketika orangnya sudah stop makan badannya akan kembali melar dan melarnya itu jauh lebih besar daripada sebelumnya misalkan tadinya segini eh sorry tadinya segini terus begitu dia makan obat diet turun segini nah pada saat dia lepas lepas dari obat diet sih melarnya lebih daripada kondisi melar yang sebelumnya jadi lebih besar jadi makanya kita selalu sarankan cara alami aja dengan memperhatikan pelamakan tadi pattern-pattern yang tadi jam makan kurangin 3G perhatikan 3G terus jam tidur dan lain-lain tadi teman-teman bisa review ulang lagi bisa di playback lagi video iya jadi aku harap teman-teman juga semangat ikutan aku olahraga mau sepedanya boleh mau cardio lari itu juga boleh lari di kompleks juga boleh karena sekali sengaja melari itu sudah membakar 200 kalori dan kalau bisa jaga asupan makanan yang kita makan itu 1600 kalori aja untuk celek kalau cowok bisa mungkin kalau cowok lebih banyak di keep terserah sebenarnya seberapa banyak yang dia mengurangi tapi sehatnya sih idealnya untuk perempuan itu 1600 kalori tapi i think hitungan hitungan sekian kalorinya itu akan bervariasi tergantung berat badan dari macam-macam orang dan ingin kurangnya tuh sampai kemana karena aku mau turunin lagi ke berat idealnya aku ke 48 jadi aku harus menjaga the worst makanan yang masuk itu dijaga di sekitar 1600 kalori jadi tentunya hitungannya aku sama hitungannya teman-teman beda karena berat badan kita berbeda gitu kan sama targetnya aku turun lagi tuh beda sama teman-teman gitu jadi kalian cek dulu berat badan idealnya berapa nih sebenarnya nih dengan ukur segini dengan tinggi badan segini berat idealnya berapa mulai deh itu jaga pola makan tidur dan segala macam minum air putih yang banyak kira-kira gitu siapa yang suka bergadang? siapa yang suka bergadang? siapa yang suka bergadang? teman-teman yang suka bergadang sebaiknya dikurangi kenapa? karena bergadang itu bisa memperlambat metabolisme tubuh dan karena memperlambat metabolisme tubuh itu di badan kita tuh ada hormon yang kalau misalnya kita bergadang itu akhirnya besok paginya itu kita jadi naksu makannya tuh lebih gede daripada biasanya naksu makannya lebih gede terus kita jadi cenderung inginnya makan yang manis-manis sama berkalori banyak nah jadi hati-hati kalau misalnya teman-teman yang kopi bergadang pasti deh tanpa sadar itu nyarinya jadi yang lebih manis-manis terus nyarinya yang kalorinya banyak nah itu yang bikin kita jadi kekebukan gitu sama sih sebenarnya kata kita wanita harus lebih memperhatikan hal-hal ini karena ketika seorang wanita sudah menyentuh kepala tiga karena metabolisme perempuan itu jadi lebih lambat daripada usia dia waktu dia masih dosa masih dua puluhan itu masih istilahnya masih fine lah gitu loh jadi makan makan agak banyak pun gitu itu masih 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 oke gitu loh tapi kalau udah nyentuh kepala tiga terus mendekati empat puluh terus udah udah kesana-saranya itu nih kalau cewek itu metabolisme-nya semakin semakin kita usianya bertambah metabolisme perempuan itu semakin lambat which is yang penyebabkan pembakaran dalam badan kita itu juga lebih lambat dan itulah sebabnya kita harus diterbitan biar ada pola-pola makan pola tidur yang tadi udah mau share ke teman-teman semua jadi semoga informasi ini bermanfaat untuk teman-teman semua dan thank you semuanya yang sudah nonton video ini apabila bermanfaat tolong di-share juga ya ke teman-teman kalian jangan lupa tombol like di-share dan subscribe disini thank you all for watching nanti aku share tips yang berikutnya ya untuk merawat mulai juga seperti ini yang sehat bye sub indo by broth3rmax